Ini daunnya ada yang hijau, ada yang putih, dan kucuknya ini yang menarik ya, pink warnanya. Ini pink ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bonsai yang sudah semi-jadi ya, padahal dari bibit dan juga bakalan. Jadi untuk halamatnya ini berada di jalan apa ini namanya? Jalannya depan terminal Mengui. Oh, lebih pasnya ya, di depan terminal Mengui. Jadi ini wilayah Mengui, Badung, Bali ya. Jadi dekat pasar Brinkit, nanti kita cari terminal Mengui. Nanti di depan terminal Mengui ada stand bonsai yang namanya Manik Bonsai. Jadi langsung saja kita review satu persatu bahan bonsai yang ada di sini dan juga kita cek jenisnya dan juga harganya. Jadi sahabat bonsai tinggal duduk manis di rumah, tinggal menonton saja. Nanti jika ada barang yang disukai, langsung di keep. Bisa di-telepon di nomor WA Pan Manik. Nanti saya taruh di belakang video. Yuk langsung saja kita review Brinkit. Oke sahabat bonsai, langsung ya dari bahan yang pertama. Sudah bahan big ya. Ini ada jenis kemuning ya, Bli ya. Kemuning lokal ya, Bli. Iya, lokal. Kemuning lokal. 35 tahun. 35 tahun, Bli. Iya. Wow. Ini kemuning yang umurnya 35 tahun. Bisa dilihat ya, sahabat bonsai. Nah, ini masih proses pengelosan. Jadi bahannya sudah bagus. Namun ini masih proses pengelosan, pembesaran ya. Iya, pembesaran cabang. Nah, pembesaran cabang. Ini untuk harga berapa, Bli? Rp850,000. Ini pohon 35 tahun. Iya. Dijual Rp850,000. Sahabat bonsai bisa bayangkan, 35 tahun cuma dihargai Rp850,000 ya. Jadi sangat murah sekali. Langsung ke arah sini ya. Ini jenis bahan kimang ya, Bli ya. Kimang dengan gaya honor rock. Bisa dilihat ya, sempurna musai. Ini ada karangnya. Nah, untuk akar-akarnya sudah masuk ya. Sudah masuk ke karang. Nah, untuk alur batang sudah dapat ya. Nah, ini cabang. Cabang tinggal pembesaran saja. Ini sudah mulai rapat. Ini untuk harga berapa, Bli? Rp1.200,000. Ini harganya. Rp1.200,000. Masih nego ya, Bli. Nah, sebelahnya juga ini bahan kimang lagi. Nah, untuk bahan kimang ini bisa dilihat ya bonggolnya. Nah, bonggolnya besar. Nah, saya bisa lihat ya. Untuk bahan dari kimang ini. Untuk yang kimang sebesar ini harga berapa, Bli? Rp1.200,000. 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 Ya, masih bisa di nego. Wah, masih bisa nego. Ini juga kimang lagi. Nah, sahabat-sahabat yang suka kimang ya, datang ke sini ya. Bisa dilihat ya. Bahannya bagus-bagus sekali. Untuk harga yang ini berapa, Bli? Rp1.200,000. Rp1.200,000. Bargantung ini ditonyolkan. Rp1.200,000. Oh, akar apa nama, Bli? Rp1.200,000. Sulur namanya? Oh, sulur namanya ya. Jadi ini bisa dilihat ya, tangan-tangannya sudah pas. Nah, ini tinggal rantingan ya, Bli? Rantingan saja. Untuk harga berapa, Bli? Rp1.200,000. Nah, ini harganya Rp1.200,000. Ini sangat murah ya. Sangat murah untuk bahan dari kimang ini. Ini ada bahan yang saya suka ya. Ini bahan kimang ya, Bro? Iya, kimang. Ini kimang. Kimang ini memang hampir jadi juga bisa dilihat ya. Dari bongol, batang menkucut, tangan-tangan, cabang, anak cabang. Nah, tinggal menunggu kerapatan saja. Ini untuk harga berapa, Bli? Rp2.500,000. Harga Rp2.500,000. 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 Ini untuk bahan kimang yang sebagus ini cuma dihargai Rp2.500,000. Kita lanjut ya. Ini adalah bahan dari serut. Atau di Bali biasa disebut dengan pungut ya. Dengan alur. Bisa dilihat alurnya. Alur batangnya. Sudah meliuk-liuk seperti ini. Ini harganya berapa, Bli? Rp600,000. Rp600,000. Dan ke arah sini ada bahan kimang lagi. Ini kimangnya berapa, Bli? Rp850,000. Rp850,000. Dan ini juga kimang lagi. Jadi sahabat bonsai yang suka kimang bisa ke sini ya. Langsung datang ke sini. Ini harga berapa, Bli? Ini Rp600,000. Rp600,000. Nah, yang ini yang unik ya. Ini yang saya suka. Ini jenis iprik pucuk merah ya. Jadi untuk pucuk merah, untuk jenis iprik ini juga bisa dibuat ori, Bli ya. Bisa. Ternyata untuk iprik pucuk merah bisa kita buat ori. Daunnya bisa dikecilkan. Bisa dilihat ya ukuran daunnya. Nah, ukuran daunnya sangat sampai kecil, sekecil ini ya. Jadi untuk iprik kita bisa bikin ori. Untuk iprik ini berapa harga, Bli? Rp2.500,000. Rp2.500,000. Langsung ke serut lagi. Ini unik lagi serutnya. Harga? Rp250,000. Rp250,000. Ke arah sini ini bahan apa, Bli? Iprik. Iprik juga. Tapi pucuk hijau, Bli ya? Ya, lain pucuknya. Juga dibikin ori? Ya. Jadi ini bukan sambungan ya, Jepri. Ini ori ya. Ini ori dari bahan iprik yang pucuknya hijau. Untuk harga berapa, Bli? Rp250,000. Rp250,000. Nah, ke arah sini. Ini juga keren nih, Bli. Ini bahan iprik. Iprik bahannya, ya. Yang sambung dengan dolar mangkok. Ini gaya apa nih, Bli? Gaya ngerap. Groping. Ini terjalin nih, Bli? Ya, satu batang. Mantap ya, bisa dilihat ya. Jika iplik, kita okulasi dengan dolar mangkok. Seperti ini hasilnya. Untuk bahan ini berapa tahun, Bli? Untuk bahan ini, saya pengguna di bahan. Bahan, Bli. Yang terhasil, bahan satu tahunan sampai satu tahunan. Satu tahunan sudah seperti ini? Ya, seperti ini. Wow, jadi sangat cepat ya. Jadi tergantung yang menangani juga untuk bonsai. Jika kesuburannya dijaga, seperti ini ya. Satu tahun sudah terlihat hasilnya. Untuk harga berapa, Bli? Rp2.000. Rp2.000. Mantap. Oke, sahabat-sahabat, saya ke arah sini lagi ya. Ini ada bahan kimeng lagi dengan... Ini berapa pohon, Bli? Satu pohon. Satu pohon, ya? Ya. Oh, ini satu pohon ya. Satu pohon, namun ada dua batang ya. Dua batang besar. Biasa disebut dengan twin ya. Sobat twin. Jadi ini bahan ini masih di-loss ya, sahabat-sahabat, saya. Karena masih untuk mengejar keseimbangan ya, antara batang dan cabang. Jadi juga belum di-wiring. Jika sudah dibentuk, ini bagus sekali. Bli, sudah harga berapa, Bli? Rp750. Rp750 dari bahan kimeng, ya? Nah, yang ini yang super big, ya, sahabat bonsai. Ini adalah bahan dari rukem. Rukem. Rukem, nih, Bli? Rukem, ya. Rukem, tapi ada sedikit berbeda, ya? Rukemnya. Rukem Jawa, ya. Ini berwarna merah, ya. Daun lunas mudanya ini berwarna merah. Bisa dilihat, ya, bentuknya. Akarnya, ya, bisa dilihat. Akarnya sudah keliling. Akar sudah keliling. Batang sudah mengkerucut. Tangan-tangan sudah pas, ya. Tinggal menunggu kerapatan saja. Ini bahan ini dihargai berapa, Bli? Rp2,500. Ini harganya cuma Rp2,500.000. Ya. Bahannya sebesar ini dihargai cuma Rp2,500.000. Nah, ke arah sini, Bli? Oh, ini lagi. Ini serup, serup. Apa ini, Bli? Serup sal? Ya, model bunjin, ya. Model bunjin, ya? Nah, ini serup model bunjin. Jadi, sahabat bonsai yang suka serut. Buat cinta serut. Ini ada model bunjin yang antik. Itu harga berapa, Bli? Rp9,500.000. Serup ini cuma dihargai Rp9,500.000. Sangat murah, ya. Ini sudah jadi, ya, papan ini. Selanjutnya, ke sebelahnya, ini bahan serup lagi. Ini dengan gaya multiterang, ya. Karena banyak batang. Nah, untuk serup ini dihargai berapa, Bli? Rp6,500.000. Rp6,500.000. Dan ke arah sini lagi, ini serup lagi. Ukurannya big-big, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya. Bisa pegang, nih. Untuk serup ini berapa, Bli? Rp1,500.000. Rp1,500.000. Serup yang hampir jadi, ya. Tinggal menunggu kerapatan saja. Oke, sebelum saya ke arah yang super big lagi, ya. Ini ukuran pink. Dua kali pinggang orang dewasa, ya. Ini jenis dari serut. Serut. Nah, serut dengan gaya multiterang, ya. Dengan banyak batang. Untuk harga berapa, Bli? Serut yang sebesar ini, Bli? Ini Rp1,700.000, masih bahan. Rp1,700.000, masih bahan, ya. Api ukurannya big. Super big, ya. Ini ada bahan grup lagi. Ini bahan dari lima batu. Untuk harga berapa, Bli? Rp7,500.000. Rp7,500.000. Di arah sini ada bahan dari rukam, ya. Rukam harganya berapa, nih? Rp6,500.000. Rp6,500.000. Yuk, langsung ke arah sana. Kita lebih percepat lagi, ya. Ini bahan dari apa, Bli? Serut. Harga berapa, Bli? Rp4,500.000. Rp4,500.000. Dan ini ada bahan serut lagi. Ini berapa, Bli? Itu Rp600,000. Rp600,000. Dan ini juga ada beberapa lagi, ya. Bisa lihat, yang ini serut. Ada limang. Serut lagi. Ini apa, Bli? Bahan apa, nih? Serut. Wah, ini nanti gayanya, ya. Ini gaya casket, ya. Harga berapa, Bli? Rp7,500.000. Rp7,500.000. Di sini ada serut lagi. Nah, kita ke arah sini, ya. Kita lihat-lihat. Oh, ini ada bahan waru, ya. Ini waru. Oh, ini jenis waru. Waru apa, ya? Waru mini, daun mini. Tapi ini mungkin berbeda dengan waru lokal, ya. Bisa dilihat dari pucuknya. Jadi, untuk harga waru ini, harga berapa, Bli? Rp8,500.000. Rp8,500.000? Iya. Ini bisa jadi 10 bahan bonsai, ya. Bisa lihat. Waru ini? Ini waru import, ya. Yang jelas, ini waru import, ya. Bisa dilihat, ya. Dari segi daun. Jadi, gitu, nasa, tahu, ya. Ini jenis import. Kita ke arah yang ukuran yang besar-besar dulu, ya. Nanti untuk yang bibit. Nanti kita akan review di akhir video. Ini bahan apa, Bli? Loa. Loa. Iya. Nah, bisa dilihat, ya, loanya. Bisa dilihat tangan-tangannya, percabangannya. Bisa dilihat, anak cabang. Itu harga berapa, Bli? Satu juta tujuh ratus. Satu juta tujuh ratus. Dan karahnya, Bli, Pan Manik, ya. Ini iprik? Ipirik, okulasi elegan. Elegan, ya. Untuk yang bahan seperti ini? Satu ratus lima puluh. Satu ratus lima puluh. Nah, karena ini ada kimang lagi, ini. Banyak sekali kimang, ya. Harga berapa, Bli? Kimang, tujuh ratus. Tujuh ratus. Nah, yang unik yang di bawah, ya. Nah, ini bahan Hoki Antti. Hoki Antti. Yang wearing siapa, Bli? Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Jadi, bisa dilihat, ya, hasil karya Pan Manik. Nah, ini bahan kecil, ya. Ukuran kecil. Ini bahan Hoki Antti. Ini bagus sekali, ya. Untuk harga berapa, Bli? Seratus tujuh lima. Seratus tujuh lima. Dengan arah batangnya ke bawah semua, ya. Dan yang ini, berapa, nih, Bli? Sama Hoki Antti, seratus lima puluh. Seratus lima puluh juga, ya. Murah-murah di sini. Bahan yang sudah dibentuk, ini murah sekali, ya. Nah, ini bahan delima batu. Ini dengan gaya grup. Untuk delima batu ini, harga berapa, Bli? Tujuh ratus lima puluh. Tujuh ratus lima puluh, ya. Ini murah sekali. Nah, yang ini. Ini bahan big lagi, ya, Sama Hoki Antti. Ini bahan apa, Bli? Mengki. Apa? Mengki. Mengki. Ya, mengki, bukan kimeng. Kebalikannya. Apa bedanya, Bli? Batang dari tekstur batangnya. Bisa dilihat, ya, Sama Hoki Antti. Untuk mengki, ya. Dengan kimeng hampir mirip. Saya hampir terkecoh, ya. Jadi, bisa dilihat dari segi batang, ya. Jadi, untuk mengki, batangnya lebih halus dan bisa bercorak, ya. Kalau kimeng itu bercorak hitam. Kan untuk daun ada bedanya, Bli? Kalau untuk daun, sama aja, dia. Oh, kalau untuk daun hampir mirip, ya? Hampir mirip. Mengki sama kimeng. Untuk harga berapa, Bli? Satu juta lima ratus. Satu juta lima ratus. Bahan dari mengki. Iya. Jenis bikus. Nah, sudah berada di bagian belakang dari stand ini, ya. Stand Manik Bonsai. Jadi, ini ada bahan dari merten. Jadi, merten ini keunikannya juga dari segi bunga, ya. Kalau sudah berbunga, akan bagus sekali. Jadi, untuk bahan seperti ini dihargai berapa, Bli? Tiga ratus lima puluh. Tiga ratus lima puluh. Dan, karena sini, nah, yang ini. Ini saya masuk, nih, kayaknya. Ini bagus sekali. Ini bahan dari Sinden atau Pianti. Mikro, ya? Yang mikro, ya. Yang mikro. Yang mikro untuk harga berapa, Bli? Satu juta lapan ratus. Sudah laku. Sudah laku? Ya. Sudah laku, ya. Angkutnya bagus. Dan, karena sini ada bahan dari mentaus. Sambung Anting Putri, ya. Bisa lihat, kita cari bahan mentaus. Kemudian, kita okulasi dengan Anting Putri. Harganya berapa, Bli? Rp450,000. Rp450,000. Dan, di sini ada bahan loa, ya. Saya bisa lihat, ya. Bahan loanya ini. Itu harga berapa, Bli? Rp600,000. Rp600,000. Ke arah sini ada bahan kimang lagi, ya. Dan, ini. Nah, yang ini, Bli? Ya. Ini saya suka dengan bagian bonggolnya, Bli. Ya. Gabungan, ya. Oh, gabungan, ya, Bli? Ya, gabungan. Oh, pantas, ya. Jadi, ini penggabungan dari beberapa batang dari kimang. Nah, seperti ini hasilnya berapa tahun, ya, Bli? Udah 2 tahun. 2 tahun harga berapa, Bli? Rp1.200,000. Rp1.200,000. Jadi, wajar, ya, harganya Rp1.200,000. Karena, ini bahan yang prospek ke depannya. Ini, Pak, Soka, Bli? Soka. Soka Mikro, Bli? Ya. Harga berapa, Bli? Rp450,000. Rp450,000. Nah, yang ini yang ngantik-ngantik, ya. Saya lihat, ya, sahabat menurut saya, ini gaya antik dari bahan serut. Untuk serut yang seperti ini berapa, Bli? Rp450,000. Yang wearing siapa, Bli? Saya sendiri. Oh, ini produk sendiri, ya. Produknya van Manik. Jadi, ini bagus sekali, ya. Harga berapa, Bli? Rp450,000. Rp450,000. Di sini ada bahan soka lagi. Bisa dilihat, ya, sahabat menurut saya, ini ada bahan soka. Untuk soka yang ini berapa, Bli? Rp500,000. Rp500,000. Dan banyak lagi, ya. Nah, dari sini kita ke... Ah, yang itu, ya. Yang kimeng, itu, Bli? Iya. Oke, sahabat menurut saya, kimeng, ya. Kimeng dengan gaya sapu terbalik, ya. Gaya tegak dengan gaya sapu terbalik. Nah, ini unik juga, ya. Ini untuk harga berapa, Bli? Rp450,000. Rp450,000. Bisa dilihat, ya, bentuknya. Gaya-gaya juga bagus, ya. Nah, pada ununya gaya pikus, ya. Oke, sahabat menurut saya ke bakalan lagi, ya. Bakalan yang belum di wiring. Ini bahan dari anting putri. Nah, ini anting putri. Ini untuk anting putri-nya ini berapa, Bli? Rp750,000. Rp750,000. Dan ini ada batang-batang dari anting putri juga, ya, Bli, ya. Anting putri. Nah, ini pakai tamannya. Ini ada bahan anting putri lagi. Ini harga berapa, Bli? Rp600,000. Ini jenis apa, Bli? Anting putri yang biasa. Yang biasa, ini, ya. Sampai menurut saya, ini ada bahan dari santigi, ya. Ini banyak sekali koleksi dari santiginya, ya. Sampai menurut saya bisa pilih-pilih di sini. Ini bahan santigi yang bagus, ya. Ini cepat besar, nih. Rapat daunnya, rapat. Rapat, ya, daunnya. Untuk harga berapa, Bli? Yang ini. Mulai Rp175,000. Sampai? Sampai Rp250,000. Rp175,000 sampai Rp150,000 di sini. Dan ini banyak lagi, ya. Ya, sudah terubus. Nah, jadi sepat pun saya bisa tinggal pilih-pilih dan tinggal ambil rajak ke sini. Langsung datang ke setan ini. Oke, sampai menurut saya. Ke arah sini yang paling menarik, ya, dari setan ini memiliki koleksi asam, ya, Bli? Asam Lundo. Asam Lundo Parigata. Asam Lundo yang Parigata. Jadi, asam Lundo Parigata ini daunnya ada yang hijau, ada yang putih, dan kucuknya ini yang menarik, ya. Pink warnanya. Ini pink, ya. Mantap sekali untuk bahan ini. Bisa dilihat dari sini, ya. Dari tampak depannya. Nah, dari sini, ya, sahabat bonsai. Ini gayanya sudah bagus, ya. Dengan gaya underdog. Sudah untuk alurnya sudah dapat, ya. Jadi, ini bahan yang bagus, ya. Dan prospek. Dan juga langka, ya. Untuk bahan dari asam Lundo Parigata. Harga berapa, Bli? Rp350,000. Harganya murah sekali. Rp350,000, ya. Asam Lundo dengan gaya underdog. Seperti ini. Nah, ini murah, ya. Harganya Rp350,000. Jadi, kita ke arah bahan, ya. Ke bakalan, ya. Bakalan murah-murah. Di sini dijual juga bakalan murah-murah dari bahan iprik, ya, Bli, ya. Iya. Iprik pucuk merah. Lihat bentuknya tadi dekat. Nah, itu ada beberapa pohon di sini. Satu, ya. Bisa lihat. Nah, ini banyak sekali, ya. Untuk bahan dari iprik. Nah, ini unik sekali, ya. Jadi, untuk iprik pucuk merah ini harga berapa, Bli? Rp250,000. Rp250,000 semua? Iya. Oh, ini murah sekali, ya. Iprik. Dengan bahan sebesar ini, cuma dihargai Rp250,000. Di sini tinggal pilih, ya. Banyak sekali, di sini. Ada sekitar 20 pohon dari bahan iprik. Dan di sini ada beberapa bahan hoki-hanti yang sudah dibentuk, ya. Jadi, bagus-bagus sekali. Ini, saya suka juga. Gayanya mantap, nih. Ini berapa harganya, Bli? Rp150,000. Rp150,000, ya. Rp150,000, ya. Oh, Rp150,000, Rp150,000, ya. Bisa lihat, ya. Sudah dibentuk seperti ini. Dan ini ada bahan... Nah, ini kayak apa, nih, namanya, Bli? Buat batang mati seperti ini. Ini bahan dari... Rabica. Rabica, ya. Itu harga berapa, Bli? Rp150,000. Rp150,000, ya. Dan di sini juga ada bahan serut. Serut, gaya rep. Gaya rep. Panjangnya berapa, Bli? 2 meter. Berapa? 2 meter. 2 meter, ya. Harga berapa, Bli? Rp1,200,000. Rp1,200,000. Dan ini di sini ada pohon kupa landa, ya. Kupa landa, ya. Yang besar. Sudah sering berbuah. Sudah sering berbuah. Jadi, sahabat bonsai yang suka tanaman yang berbuah, ya. Jadi, anggur brasil juga bagus untuk dijadikan bonsai. Dan juga bisa ditanam sebagai taman, ya. Dan buahnya bisa kita nikmati. Dan sangat manis. Ini anggur batang, ya. Anggur brasil. Anggur pohon, ya. Atau... Berapa, Bli? Rp6,000. Bisa dilihat, ya, bonggolnya. Itu harganya Rp6,000,000, ya. Untuk anggur brasil. Oke, sahabat bonsai. Langsung, ya, ke arah bibit lagi. Ini bahan dari Sianci, ya. Iya, Sianci. Untuk yang paling besar berapa, Bli? Rp150,000. Yang kecil, Bli? Rp50,000. Rp50,000, ya. Murah sekali. Nah, nih. Ini biasanya mahal, ya, Bli. Ini untuk kupa landa yang segini berapa, Bli? Rp75,000. Berapa? Rp75,000. Rp75,000. Dibayangkan, ya, ini. Bupalanda, biasanya saya mereview harganya lumayan, ya. Ini disini cuma Rp70,000. Sangat murah sekali. Oke, sahabat bonsai. Di stand-nya Bapak Manik ini, saya ketemu dengan Bapak Tile, ya. Ya, senangnya hobinya itu di bidang seni, ya. Jadi pelukis. Main apa lagi, Pak? Kita lihat, ya. Modifikator. Kita kenalan dulu, ya, dengan Bapak Tile, ya, namanya. Jadi, Bapak Tile ini. Ini koleksinya Bapak Tile, ya. Kita cuma untuk belajar. Di sini menangnya, kita sama Pak Manik dikasih suatu edukasi, lah. Boleh kita belajar, bagaimana saling sharing, termasuk Bapak Manik. Kita saling. Artinya, kita ke sini tidak harus membeli bonsai. Betul. Kita juga bisa bertanya-tanya, belajar juga, Pak. Sharing. Nanti ketemu dengan Bapak Tile ini juga temannya Bapak Manik, ya. Jadi, ini bahan apa, Pak? Sandigi. Sandigi, ya. Jadi, ini sandiginya, rencananya mau di apa, Pak? Kita membuat sistem gaya-gaya dia rebah, ya, tidur. Gaya tidur, ya? Ya, kita membuat surrealis saja, ya. Oh, surrealis namanya. Surrealis. Jadi, ini mau dihilangin, ya, maksudnya mau dibuat batang keringan, ya, Pak? Iya, teksturnya kita. Mau dipahat, Pak, ya, hatinya? Ya, rencana, kita berusaha untuk natural, ya. Natural dubus. Tapi dipahat, ya? Ya, beberapa nanti harus kita pahat. Saya sangat senang sekali, ya, ke setanya Bapak Manik ini ketemu Bapak Tile ini. Jadi, saya banyak belajar juga dari beliau mengenai bonsai, ya, dan karya seni lainnya. Dan kita langsung ketemu dengan Bapak Manik, ya. Oke, sahabat-sahabat saya, itu tadi saya mereview koleksi bonsai yang berada di setanya Bapak Manik, atau Bapak Manik, ya, nama panggilannya. Jadi, untuk alamat, ya, dari setan ini berada di Mengui, Badung, Bali, depannya terminal Mengui. Jadi, di depan terminal Mengui Tani itu ada jalan satu arah, ya. Jadi, arah yang ke selatan, dan di sebelah kiri ada setan Manik bonsai namanya. Ya, sahabat-sahabat saya, di sini banyak sekali, ya, jenis-jenis bahan bonsai yang bibit, ya, yang bibit dari apa saja ada di sini, Bipit? Lengkap di sini, ya, semuanya ada, bibit kompakta, jenis piques semuanya ada, kompakta, ada elegan, ada dalam mankok, ya, ya. Kalau Kaliandra, ada yang Suriname, sama Sianci Manis, Sianci Manis. Sianci Manis, ya, Murubai ada juga. Murubai ada. Jadi, lengkap di sini, Bilih, ya. Lengkap, lengkap, ya. Jadi, Loa juga ada, ya, saya lihat tadi, cuma tidak saya sempat review. Ini juga dijual dari berbagai pot, ya, Bilih, ya. Pot tanaman yas, tanaman yas, sama pot bonsai juga ada, ya. Pot bonsai juga ada. Terus, kawat bonsai juga ada, ya. Kawat bonsai, insek, segala hal yang berhubungan dengan bonsai, nah, sahabat bonsai bisa langsung datang ke sini, ya. Jadi, untuk nomor WA yang bisa dihubungi, Pak, Manik? 081-94X-40391. Nah, jadi itu dia nomor WA dari Bapak Manik. Jadi, sahabat bonsai yang bingung, yang mencari alamat, bisa di WA ke nomornya Bapak Manik, langsung di-telepon, nanti di-share log. Oke. Nah, jadi sahabat bonsai yang datang ke sini, nanti untuk harga beli, untuk harga pasti murah-murah, ya. Dikasih murah-murah, ya. Dikasih murah-murah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai! Salam bonsai!